Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Halo wabarakatuh Kelas kita hari ini Masih membahas buku When English brings a bell Chapter 11 Yes, we met it Nah, pada bab sebelah sini Kita akan belajar tentang Berbagai kegiatan Dan aktivitas-aktivitas Are you ready? Let's go! Sekarang silahkan buka bukunya Halaman 167 Chapter 11 Yes, we met it Oke, kita lihat Observing and asking question Observing and asking question Mengamati dan menanyakan Nah, we will work in group We will play the role of the speaker in the conversation Jadi, kita akan bekerja di kelompok Kemudian, kita akan berperan Sebagai penutur pada percakapan-percakapannya Nah, apa yang akan kita lakukan? Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan First, we will listen and repeat the conversation after the teacher Kita akan mendengarkan dan mengulang percakapan setelah guru satu per satu Second, in the group, we will play the roles of the speaker Jadi, yang kedua, kita akan mencobakan dan berperan sebagai penutur Third, we will correct each other mistake Jadi, yang ketiga, kita akan memperbaiki kesalahan yang lainnya Nah, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan mengucapkan kalimat-perkalimat dengan lantang jelas dan benar Oke, kita lanjut Nah, di sini ada sebuah percakapan Percakapan antara Udin, Edo, dan Lina Sekarang, kita baca bersama-sama percakapan antara Udin, Edo, dan Lina ini Oke, apa kata Udin Let's work together to plan our takes to tell our experience Ayo, kita bekerja bersama untuk merencanakan teks tentang menyampaikan pengalaman kita Kemudian, Edo menjawab Oke, I will tell how my brother and I met the garden benches Oke, kata Edo Saya akan menyampaikan Atau saya akan bercerita Tentang bagaimana Abang saya dan saya membuat Tempat duduk Tempat duduk di taman Atau tempat duduk taman ya Kemudian, Udin I will tell how we won the first prize of the classroom competition What about you, Lina? Saya akan bercerita Tentang kita telah menang Sebagai pemenang utama di Kompetisi di kelas ya Pertandingan kelas Bagaimana denganmu, Lina? Nah, Lina baru menjawab I will tell my sister funny experience last Saturday She went to school on Saturday Saya akan menceritakan Pengalaman lucu Saudara perempuan saya Sabtu kemarin Dia pergi ke sekolah pada hari Sabtu Oke, kemudian Udin lagi Let's start with Edo's story First, how did you and your brother have the idea of making garden benches? Ya, sekarang mulai Ayo mulai dengan cerita Edo yang pertama ya Pertama, bagaimana Kamu dan abangmu punya ide Membuat tempat duduk taman? Kata si Udin Kemudian Edo menjawab My father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago We saw a big piece of wood Then we had the idea Ayah saya memotong pohon mangga yang lama, yang udah tua ya Pohon mangga yang udah tua Di belakang rumah kami 3 minggu yang lalu Kita melihat sebuah bongkahan kayu yang besar Kemudian kita mempunyai ide Kemudian Lina bertanya What did you do? Apa yang telah kamu lakukan? Lalu Edo menjawab We told it that we wanted to make garden benches from the wood He agreed and he would help us He would help us Kita mengatakan kepada ayah Kalau kita ingin membuat tempat duduk taman Atau bangku-bangku taman boleh juga ya Dari kayu Dia menyetujui dan dia akan membantu kami Kemudian Udin bertanya lagi What did your father do to help you? Apa yang dibantu ayahmu? Kemudian Edo menjawab He sold the wood into 3 pieces 25 cm in diameter and 25 cm in egg Dia Apa yang dibantu ayahnya? Dia memotong atau menggaji kayu-kayu tersebut menjadi 3 bagian 25 cm diameternya dan 25 cm tingginya Nah, selanjutnya Lina menanyakan lagi And after that Setelah itu Adam jawab After that we rub them with sun paper to make them smooth Then we dry them in the sun for a week Setelah itu Kita menggosoknya dengan kertas kasar Untuk membuat kayu-kayu itu Dem ini kayu-kayu tadi ya Jadi lebih licin Kemudian kita menjemurnya selama satu minggu Lalu Edo bertanya lagi When they were dry, what did you do? Setelah kering, apa yang kamu lakukan? Kemudian Adam jawab We painted them One green, one red, and one blue Then we dry them again in the sun for 3 pieces Kita mencatnya Satu warna hijau Satu merah Dan satu lagi warna biru Kemudian kita menjemurnya lagi Selama 3 hari Dan Lina menjawab lagi Oke Sekarang kita bantu Edo Untuk menulis pengalamannya secara berurutan Nah A lovely student Itulah pengalaman Edo dan abangnya Sekarang kita lanjut dengan Collecting information Jadi kita membantu Edo Untuk membuat pengalaman-pengalamannya tadi Secara berurutan Nah We will write Edo statement that match each of the picture Jadi kita akan menulis Pernyataan-penyataan Edo Sesuai dengan gambar-gambar berikut ini Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan First we will study each of the picture carefully Jadi nanti akan ada gambar-gambar ya Kemudian We will read the conversation again Jadi setelah itu baca lagi di bukunya Conversation tadi Kemudian We will discuss which statement matches each of the picture Jadi kita diskusi lagi Mana pernyataan-pernyataan yang cocok dengan gambar-gambar tersebut Finally Akhirnya We will handwrite the statement on a piece of paper Jadi setelah itu kita akan tulisnya Tuliskan di selembar buku Kertas ya Selembar kertas Oke We will use dictionary Jadi boleh menggunakan kamus We will spell the words and use the punctuation mark correctly Jadi kita bisa mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan benar We will say the sentence loudly, clearly, and correctly Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan benar If we have any problem, we will go to our teacher for heart Jadi jika ada pertanyaan, jika ada masalah, silahkan tanyakan ke gurunya Oke Collecting information Nah perhatikan gambar pertama Ini ayahnya yang lagi memotong-motong kayu Gambar kedua Karena Edo melihat kayu tersebut dengan abangnya Mereka punya ide Oke Gambar ketiga Dikatakan atau disampaikan kepada ayahnya Ayahnya setuju Kemudian ayahnya membantu Memotong kayu tersebut Menggergajinya ya Nah Nah Di belah-belah kayu tersebut menjadi tiga bagian Ini dia Nah di jemurnya Setelah di jemur Kemudian di cat Ini warnanya One red Apa Red, green, and blue Kemudian di jemur lagi Nah sekarang kita tulis berurutan seperti gambar ini Oke Nah ini Di dalam kertas ya Gambar pertama apa tadi My father cut down the old mango tree behind our house three weeks ago Jadi Ayah saya memotong pohon yang telah tua di belakang rumah saya Di belakang rumah kami Tiga minggu yang lalu Nah gambar kedua Apalagi sekarang kita tulis bersama-sama Sekarang kita pindahkan ke sini Supaya lebih mudah menulis Tentang pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan gambar tadi Nah sekarang kita Taruh gambarnya di samping ini Untuk membantu kita mengingatnya Ini dia Nah perhatikan gambar kedua Gambar pertama apa Picture satu My father cut down the old mango tree behind our house three weeks ago Jadi ayahnya memotong pohon mangga yang sudah tua di belakang rumahnya Tiga minggu yang lewat Oke Gambar kedua We saw a big piece of wood Then we had the idea Oke Gambar ketiga We told dad that we wanted to make garden benches from the wood He agreed and he would help us Jadi dia berbicara sangat ayahnya Dan mengatakan keinginan mereka Untuk membuat tempat duduk aman Ya Dari kayu Nah Ayahnya menyetujui dan mau membantu mereka Kemudian gambar keempat Oke Apa yang dilakukan ayahnya My father sell the wood into three peaches 25 cm in diameter And 25 cm in egg Jadi ayahnya membantu mengergaji menjadi tiga bagian Oke Gambar kelima We rub them with sandpaper to make them smooth Jadi dia menggosok-gosok Apa Kayu tersebut Supaya lebih Apa Licin Oke Gambar keenam We rub them in the sun for a week Jadi mereka menjemur Kita menjemurnya Di bawah sinar matahari Selama satu minggu Nah gambar ketujuh Ngapain ini Mencat ya Oke We painted them Jadi mereka mencat Satu warna hijau Satu merah Dan satunya biru Oke Gambar terakhir Menjemur lagi We drag them again In the sun for three days Jadi mereka menjemurnya lagi Di bawah sinar matahari Selama tiga hari Oke My lovely students Sudah diisi semuanya Oke Kita lanjut kepada halaman berikutnya Sekarang kita lanjut Dengan cerita dari Udin Udin mau menceritakan How his class won the first prize of the classroom competition Jadi Udin mau menceritakan Bagaimana kelasnya memenangkan hadiah utama dari kompetisi kelas Nah aturannya sama Seperti tadi Kita langsung lanjut kepada percakapannya Ini dia Nah disini ada Udin Lina dan Edo Nah Udin pertama I want to tell how our class won the first prize of the classroom competition Saya ingin bercerita bagaimana kelas kita memenangkan hadiah utama pada kompetisi kelas Let's guide Udin to tell how our class won the first prize of the classroom competition Ayo kita arahkan Udin Ayo kita arahkan Udin untuk bercerita bagaimana kelas kita memenangkan hadiah utama dalam kompetisi kelas Nah how did you know the classroom competition? Bagaimana kamu tahu ada kompetisi kelas? Kata Lina kepada Udin Nah Udin menjawab The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony Jadi kepala sekolah mengumumkan kompetisi kelas pada hari Senin pada upacara bendera ya Pada upacara bendera hari Senin Kemudian Edo menanggapi Oke, what did you do then? Oke, setelah itu apa yang kamu lakukan? Kemudian Udin menjawab When we were back to the classroom We realized that many days and cheer are all undirty Some had loose legs Ketika kita kembali ke dalam kelas Kita menyadari bahwa banyak meja-meja dan kursi-kursi yang sudah tua dan kotor Beberapa dari mereka sudah hilang kakinya Kemudian Lina And then Setelah itu Kemudian menjelaskan lagi In the afternoon We told and agreed to come on Saturday to fix them Pada sorenya kita berbicara dan menyetujui untuk datang pada hari Sabtu untuk memperbaikinya Dan Lina What did we bring to work on Saturday? Oke, apa yang kita bawa untuk bekerja pada hari Sabtu? On Saturday, each of us brought something from home Like soap, cloth, a broom, a mop, a nail, a hammer, a duster, and so on Jadi, Udin menjelaskan pada Sabtu masing-masing kita membawa peralatan dari rumah Seperti sabun, kain, sapu, pepel, paku, hammer ini palu, duster ini kain lap, dan lain-lain Dan Edo menanggapi What did the student do with the desk and chair? Jadi, Edo bertanya lagi ya Apa yang telah dilakukan siswa-siswa dengan kursi dan meja tersebut? Udin menjawab Beberapa dari kita membersihkannya, mencucinya, meja-meja dan kursi-kursi Beberapa lagi melengkapinya, beberapa lagi memperbaiki kakinya Kemudian, Udin, Lina lagi ya Lina bertanya, Lina menanggapi So, we won the competition Sehingga kita memenangkan kompetisi Kompetisi itu ya Kemudian Udin menjawab Yes, now our desk and chair are clean and strong And we won the first prize of the classroom competition Ya, sekarang meja-meja kita dan kursi-kursi sudah bersih dan kuat Dan kita memenangkan hadiah utama pada kompetisi kelas Nah, inilah cerita dari Udin Oke, kita lanjut Nah, sama seperti tadi Kita akan menulis juga cerita Udin ini Dan mencocokkannya dengan gambar Oke, kita lihat gambar berikut ini Ini pertama pada upacara bandera Ini the principal atau kepala sekolah mengumumkannya Nah, kemudian mereka ini kembali ke kelas dan membicarakannya Setelah itu Yap, mereka bikin janji Datang membawa peralatan Cukup-cukup ya Ada sapu, kain lap, kemoceng, ember, dan segala macamnya Kemudian mereka membersihkan semuanya Dan memperbaiki Setelah itu Tadang Akhirnya bersih Dan kursi-kursinya kuat Sekarang kita tulis di dalam buku Di dalam kertas lembar ya Kita sesuaikan dengan gambar-gambar tadi Ini bagiannya adalah Collecting information Mengumpulkan informasi Oke, kita pindahkan dulu Oke, sekarang kita mulai Menulis kalimat-kalimatnya Yang berhubungan atau yang sesuai dengan gambarnya Nah, untuk membantu kita Kita letakkan gambar di sampingnya Nah, gambar pertama Picture 1 Ini The principal announced the classroom competition on Monday in the flight ceremony Jadi, kepala sekolah ini lagi mengumumkan kompetisi pada pacara bendera hari Senin Nah, gambar kedua Oke Ya, gambar kedua Ini mereka kembali ke kelas ya Dan diskusi tentang sesuatu Jadi, we are back to the classroom We realize that many days and chairs are all under the Some had lost legs Jadi, dia sudah di dalam kelas Kemudian, gambar ketiga ini Okay, in the afternoon We told and agreed to come on Saturday to fix them Jadi, mereka bikin persetujuan untuk datang hari Sabtu Okay, gambar keempat On Saturday On Saturday, each of us brought something from home Like soft, cloth, a broom, a mop, nails, a hammer, a duster, and so on Jadi, mereka membawa peralatan-peralatan pada hari Sabtu Okay, gambar kelima ini lagi ngapain Membersih-bersihkan ya Gambar kelima Some of us wash the days and chairs Some punish them And some fix their legs And the last Gambar keenam Now, our days and chairs are clean and strong Jadi, karena gambarnya enam Maka pernyataannya juga cukup enam My lovely student Kita lanjut halaman berikutnya Pada bagian ini Kita kembali ke observing and asking questions Mengamati dan menanyakan Nah, di sini kita akan membacakan tentang presentasi dari Edo Nah, jadi sama kita mendengarkannya Setelah itu kita mengulangnya Nah, ini dia presentasi dari Edo Nah, apa yang dipresentasikan Edo adalah Tentang isi cerita tadi Jadi, Edo mengurutnya kembali Kemudian menambahkan dengan sedikit nama Dari kakaknya atau saudara laki-lakinya My brother ternyata namanya Rizal And I made the garden benches After my father cut down the old mango tree Behind our house three weeks ago Jadi, saudara laki-lakinya Rizal dan saya Membuang tempat duduk Untuk taman setelah Ayah saya memotong Pohon mangga yang tua Yang sudah tua Di belakang rumah saya Di belakang rumah kami Tiga minggu yang lewat Jadi, sama ceritanya seperti tadi Kemudian dilanjutkan Ceritanya sampai akhir Nah, selanjutnya Presentasi dari punya Udin Nah, Udin dia menceritakan Yes, here we want the classroom competition Because we work hard Jadi, ya pak Kita memenangkan kompetisi kelas Karena kita bekerja keras Dilanjutkan dengan The principal announced the classroom competition On Monday in the flex ceremony Jadi, kepala sekolah telah mengumumkan Repetisi kelas pada Hari Senin di upacara bendera Nah, lanjut sampai Terakhir ya Now we have brand new Sampai sekarang Kita memiliki Apa Meja-meja dan kursi yang baru Seperti baru lagi ya Nah, sama isinya Seperti urutan pada gambar tadi Oke, nah sekarang Kita lihat Nah, disini apa yang dimintanya Kita akan bekerja kelompok Kemudian kita akan mempelajari Tentang gambar pada halaman 171 dan 176 Gambar tersebut bisa Memberi Apa Meng-guide atau memberi petunjuk Bagaimana kita mengungkapkan Kalimat per kalimat Sesuai dengan kegiatan per kegiatannya Secara berurutan Sebelum kita lanjut pada halaman berikutnya Hal yang perlu digarisbawahi Dan kita ketahui adalah Bahwasannya Dalam menceritakan pengalaman kita Pada masa lalu Pada masa lampau Kita harus menggunakan Simple past tense Coba kita lihat lagi Nah, salah satunya Kita ambil saja yang ini Ini Yes, we want the classroom competition Because we work hard Nah, disini apa We adalah subject Won adalah kata kerja kedua Yang menyatakan ini bahwa Kejadian pada masa lampau Kemudian kalimat sampungnya Because we ini subject lagi We work hard Ini juga verb to Bentuk kedua dari word Kalau ini bentuk kedua dari win Selanjutnya The principal announce Ya, ini kata kerja kedua Announce Ya, dari kata kerja pertama Announce saja Tidak pakai ID Nah, kemudian When we were Ya, nah disini Merupakan To be Where Ya, karena dia Jamaat Subjectnya we Nah, disini Berasi disini To be Where Sementara bentuk presentnya Adalah are Nah, selanjutnya Kalimat berikutnya We realize Ya, yang kalau sudah ada ID ini Sudah dipastikan Dia bukan present Ya Berarti ini ya Bentuk kedua Bentuk pasten Atau bentuk ketiga Tapi dalam bentuk kalimatnya Setelah subject Kemudian verb to Adalah pasten Kemudian Some hat Ini adalah bentuk kedua Dari have Nah, we talk Talk it Ya, ini bentuk kedua Dari talk Kemudian agree Bentuk kedua Dari agree Kemudian On Sunday Each of us Brought Brought ini adalah Bentuk kedua Dari bring Membawa ya Kemudian Was Ya, bentuk kedua Dari was Furnace Furnace Ya, bentuk kedua Dari furnace Kemudian Some fix 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 Saja Bentuk pertamanya ya Kemudian We have Brand New desk Nah, kalau yang ini Kalau sudah ada Now Berarti dia bentuk Present Tidak bentuk pasten Lagi Nah, jadi Dalam bentuk pasten Bisa kita simpulkan Adalah Subject Tambah Kata kerja Kedua Baru tambah Dia komplemen Atau keterangan Lainnya Nah, dengan Subject Tambah Kata Kerja Kedua Untuk Menceritakan Pengalaman Pengalaman Pada masa Lampau Oke Sampai disini Bisa dipahami Good Nah Kita lanjut Pada halaman berikutnya Nah My lovely one My lovely student Ini Kita masuk kepada Tahap terakhir Reflecting Nah Reflecting Refleksi Tentang apa yang Sudah kita pelajari Oke Kita isi ini Yap Kita pindahkan lagi Well My lovely student Dari penjelasan di atas Kita akan Bikin refleksinya Apa saja Yang telah Kamu dapat Dari Kelas kita hari ini Oke Yang pertama I know Good I'm now learning to Saya tahu Bahwa Saya sedang Belajar apa Sekarang Learning to Tell about Experience In the past Jadi Kita belajar Tentang Menceritakan Pengalaman di Masa Lampal Oke Nah Yang kedua I know That experience Consists of Saya tahu Bahwa Pengalaman itu Terdiri dari Apa tadi Some event Or activities Jadi Pengalaman kita itu Terdiri dari Beberapa kejadian Beberapa Aktifitas Aktifitas Nah Selanjutnya I know That event Unhappening Have to be Presented In Jadi Kita juga tahu Tadi Bahwa Kejadian-kejadian Dan kegiatan-kegiatan Yang terjadi Itu Disajikan Dalam bentuk Apa Dalam bentuk Past Jadi Disajikan Dalam bentuk Masa Lampau In the past Nah Kemudian I know That To tell An Experience You can Start With Jadi Dari Pelajaran hari ini Dari kelas hari ini Kita juga tahu Bahwa Untuk menceritakan Pengalaman kita Kita bisa mulainya Dengan Pictures Jadi Dengan Gambar Gambar Nah Kemudian I know That We use Blah-blah-blah To state The past Event Were happening Jadi Kita tahu Apa Bahwa Untuk Menceritakan Ya Kita bisa Menggunakan Apa Simple Past To state The past Event Were happening Jadi Kita bisa Menggunakan Simple Past Untuk Menceritakan Kejadian Kejadian Yang terjadi Di Masa Lampau Nah My lovely Students Sampai disini Bisa dipahami Jika ada Pertanyaan Silahkan Ketik di Kolom Komentar Oke Thank you For Join This Class Thank you For Your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye 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 Bye